Intro Ya saudara masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang pola asuh untuk orang tua Ya Bu Ari, Bu Tita tadi kita terakhir membahas tentang pola asuh dan juga bagaimana orang tua itu memberikan sebuah statement gitu kepada anak-anaknya kita sering melihat beberapa kasus ada kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang tua ketika mengasuh anak tadi sudah dijelasin juga oleh Bu Tita adalah yang paling sering membanding-bandingkan prestasi gitu ya kamu dapat segini harusnya bisa loh seperti anaknya dan sebagainya kesalahan apa lagi sebenarnya Bu yang tanpa sadar sering dilakukan oleh orang tua pada saat niatnya ingin membangkitkan motivasi anak tapi sebenarnya salah seperti apa mungkin bisa saling mengisi Bu Tita dan oke biasanya kalau untuk apalagi kalau orang tua yang punya perkumpulan ya misalkan perkumpulan mama-mama ya betul Arisan, mama-mama di sekolah kemudian dia punya perkumpulan lagi di luar otomatis ketika bertemu itu yang dibicarakan adalah suami, anak, aktivitas di rumah dan secara tidak langsung dia akan mulai membandingkan oh anakku kemarin dapat juara ini loh anakmu gimana ketika mereka masuk di tempat yang sama atau ikut momen yang sama nah mulai dia membandingkan hal itu tapi jangan lupa ketika mereka membandingkan ada anaknya di sana ada anaknya, anak-anak kepo ya rata-rata dengan apa yang dibicarakan oleh orang tua kemudian dia mulai menjudge dirinya oh iya ternyata menurut mama saya kurang ini, saya kurang ini tanpa ada penjelasan, tanpa ada latar belakang itu kadang-kadang orang tua yang lupa boleh kita membicarakan anak, sharing ya dengan sama orang tua terkait kondisi anak cuma kalau bisa anaknya tidak hadir di situ karena dia akan mengambil kesimpulan sendiri ya betul, tanpa ada penjelasan tanpa mengerti latar belakangnya seperti apa kenapa hal itu harus dilakukan mereka nggak paham itu boleh kita bicarakan secara pribadi dengan anaknya nanti di rumah selain itu apalagi biasanya masalah-masalah yang terpasadar gitu sering dilakukan oleh orang tua kepada anaknya selain membandingkan itu tadi otomatis kalau membandingkan berarti orang tua punya standarnya jadi orang tua memasangkan standarnya sendiri ke anaknya jadi harus disadari dulu ini yang pengen rengkeng satu itu itu ibunya atau anaknya mungkin itu yang orang tua harus sadari apakah ini keinginan saya menggebu-gebu ambisi orang tua ataukah memang anaknya gitu jadi ketika misalnya anaknya tidak sejalan saya nggak pengen kok gitu misalnya nggak pengen terlalu bersaing tetapi orang tuanya nge-push akhirnya kan konflik ya tanpa sadar ya itu ya biasanya itu tanpa disadari karena kan biasanya motivasi orang tua kan ingin selalu menonjol ingin anaknya nomor satu tidak mau kalah sama orang tua yang lain jadi itu dulu yang harus disadari saya menge-push anak saya ini adalah keinginan saya ambisi saya butuh pengakuannya saya terhadap lingkungan sekitar ataukah memang potensi anak saya nggak mampu seperti itu atau janji-janji yang terdahulu sebelum dia menikah misalnya dia mengatakan saya ini nggak sempat jadi dokter karena hal ini, hal ini, hal ini sekarang saya punya anak harus menjadi dokter nah itu mitos pengasuhan ya hindari kata harus kalau bisa karena kata harus itu harus itu kan baku sekali ya kaku banget, rigid dia jadi ketika kita mendokterin kata harus misalnya anak mau nggak mau harus tercapai ketika tidak apa yang terjadi stres secara psikologis terjadi perilaku yang menyimpang misalnya anak jadi depresi ujung-ujungnya bisa saja bunuh diri dan lain sebagainya jadi memang harus diperhatikan ketika orang tua apakah dia itu mengarahkan atau justru memaksa anaknya beda tipis ya beda tipis sekali dia mengarahkan kok anak saya ingin jadi dokter sebenarnya ibunya dulu nggak kesempatan itu banyak yang seperti itu ya bu ya ibunya nggak sempat jadi dokter atau mungkin kemarinnya saya dulu orang yang nggak mampu kemudian ini susah itu susah sekarang ketika saya mampu punya finansial yang oke menyokolahkan anak saya di tempat yang oke juga nah ketika dia tidak memanfaatkan fasilitas itu kita cukup kecewa sebagai orang tua tapi kita lupa mereka masuk ke sana itu atas kemauan kita atau atas kemauan anaknya sendiri karena anak-anak ketika SMP sudah mampu menentukan sekolah jadi langkah baiknya kita berikan ya pilihan kepada anak-anak dengan diskusi terlebih dahulu dan bagaimana positifnya negatifnya dari letak lokasi dan segala macem jadi anak-anak itu sebenarnya bisa diajak berdiskusi dengan orang tua sudah mulai bisa diajak berdiskusi ketika dia masuk SMP berarti memang harus lebih banyak komunikasi komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dan anak komunikasi intens dengan orang tua dan anak tapi jangan lupa bahasanya kita sesuaikan ya seolah-olah kita menjelma menjadi seusia dia mungkin ya jadi itu harus diterapkan secara baik pada anak bahkan mungkin sebelum dari SMP sudah bisa diajak diskusi anak umur 4-5 tahun itu sudah bisa diajak diskusi juga kok untuk hal-hal yang sepele misalnya buang sampah permen yang mana dulu nih yang pink atau yang biru mau pakai baju tayo atau Mickey Mouse kayak gitu-gitu ya jadi hal-hal yang sepele saja untuk anak-anak usia di bawah SD lah untuk usaha sekolah jadi dilatih secara bertahap sesuai dengan usianya berarti memang orang itu harus peka juga ya Bu ya iya jadi sejak kandungan bahkan sejak kandungan nanti kita akan bahas di segmen lain nih Bu ya tentang kandungan itu dan tadi juga kita melihat kalau misalkan kita menginginkan anak untuk mengarahkan dia sesuai dengan potensinya berarti harus sama dong ayah dan ibunya tapi sekarang banyak sekali kasus misalkan ibunya nggak boleh minum makan permen tapi nanti datang ke ayahnya walaupun ayahnya nggak sih permen itu ada perbedaan ya nah sebenarnya kita seperti apa ini banyak sekali terjadi itu sistem kayak superhero ya di rumah bukan hanya ibu dan ayah artinya ketika ada pihak ketiga di rumah kakek nenek biasanya ya kakek nenek om tante atau mungkin pembantu atau asisten rumah tangga itu ada pihak-pihak lain yang mungkin menjadi superhero mamahnya nggak boleh nih tapi ketika mamahnya pergi kerja anaknya boleh dikasih es krim sama neneknya supaya anaknya diem jadi anteng nah itu perlu kita komunikasikan artinya saya mengerapkan aturan seperti ini tujuannya begini kalau bisa satu keluarga satu tempat itu kompak semua jadi kalau nggak boleh mamah es krim ya nggak boleh kenapa alasannya sesuai dengan logika anak mungkin karena dia batuk kah atau memang ada alergi kah nah itu harus kompak di antara satu keluarga harus diterapkan hal yang sama seperti itu ya ibu ya ada orang ketiga yang kalau tidak sama-sama pasangan mungkin tadi sudah disebutkan juga kakek neneknya kemudian ada om tante-nya lain ini tapi sebenarnya seperti itu pasti akan dialami oleh semua orang tua ibu ya iya betul jadi kita yang penting kita punya standar sendiri dan kemudian komunikasikan dengan yang lain juga penarul dan tadi itu sepakat sepakat nah kalau kita tadi sempat juga di segmen satu berbicara tentang kola asu ada banyak yang berdagang sekarang pola asu yang bisa diterapkan sebenarnya untuk anak-anak mungkin masing-masing juga punya kelebihan dan juga kekurangannya sebenarnya pola asu yang paling ideal itu seperti apa kalau menurut kacamata psikologi pola asu yang tepat sebetulnya adalah yang demokratis kayak gitu pasti yang demokratis itu adalah dicari win-win solusinya jadi jalan tengahnya supaya kedua belah pihak orang tua dan anak itu sama-sama apa ya sih terisi keinginannya jadi orang tua punya argumen anak juga punya argumen dicari jalan tengahnya sedangkan kalau pola asu yang permisif misalnya jadi orang tua akan serba boleh dia ke anak jadi anak akan jadi mengkontrol anak yang mengkontrol ini orang tuanya jadi terlalu longgar beli ini pak iya boleh jadi serba dituruti nah kalau yang otoriter adalah orang tua yang terlalu tadi itu serba harus ya harus ini ikuti kata ibu awas ya kalau enggak mau nurut misalnya tak tinggal ya tak minggat dan lain sebagainya ancaman-ancaman kalau yang otoriter itu jadi orang tua yang pegang kendali dulu dan pegang kendalinya gitu sebenarnya kalau kita lihat lagi masing-masing pola asu itu ada positifnya juga ya bu ya tapi yang kita mungkin perlu fokus adalah efek kehidupannya efek jika panjangnya mungkin tadi juga otoriter mungkin anaknya akan lebih taat tapi tidak ada taat jawabannya seperti apa makanya tarik ulur jadi ya kan kapan kita harus bisa otoriter kapan harus permisif nah itu gue digabungkan akan menjadi yang demokratis gitu jadi kita harus cukup pekaya sebagai orang tua kapan harus bisa tegas bukan galak loh ya tegas kepada anak dan kapan kita bisa melonggarkan dia jadi seperti tarik ulur dia kayak layang-layang gitu kadang diulur talinya kadang kita harus tarik gitu dan kadang-kadang orang tua juga susit membedakan antara tegas dan tega iya iya betul kan tegas dan tega dari katanya juga sudah mirip tega ya biarin anaknya guling-guling di luar untuk minta sesuatu kita coba diem mengamati saja jadi komentar orang-orang sekitar eh anaknya jangan digituin dong lihat anaknya lu sampai guling-guling sedangkan kita mau menerapkan yang tadi ya pola asuh yang baik ya nah itu kadang-kadang di luar itu juga sangat berpengaruh terhadap orang tua itu tantangan juga ya tentunya ya bu Tita ya kalau misalkan kita dalam pola asuh itu sebenarnya akan banyak sekali pihak-pihak ketiga iya betul selain dia juga berkontribusi komentar-komentar itu nah sebenarnya seperti itu seperti apa kita menanggapinya terutama untuk pasangan-pasangan muda kayak seperti tadi ya kok tega anaknya dibiarnya nangis ada saya juga pernah dengar di supermarket ada anak yang lari keliling terus teman saya eh kok tega ya dibiarkan gitu padahal mungkin itu adalah hal yang terbaik itu pelajaran malah yang positif sebenarnya karena kalau anak lagi tantrum misalnya di satu supermarket ya paling sering gitu di supermarket ya seperti tadi yang Putita bilang dia lagi meluapkan emosinya iya betul biarkan dulu dia merasakan hal itu nah secara nggak langsung juga kita bisa mengenalkan jenis-jenis emosi pada anak cerdasan emosi ya kita bisa ajak dulu dia misalnya keluar hindari kondisi yang berbahaya ajak dulu keluar misalnya biarkan dia dengan emosinya dulu tunggu misalnya sampai 5-10 menit eh katakan ke dia adik lagi marah ya baik jadi secara nggak langsung kita mengenalkan emosi nih loh adik lagi marah gitu lu lagi sedih ya gitu jadi diajarkan kita jadi cermin bagi emosi anak jadi refleksikan kembali gitu nah kemudian ketika dia sudah mulai agak tenang peluk lah dia ya artinya nggak papa loh ketika kamu marah kamu mengekspresikan ini tuh nggak masalah nggak masalah mama nggak masalah artinya itu untuk ajang pembelajaran kamu bawa tau oh kalau marah kayak gini loh rasanya kalau sedih kehilangan cemburu nah itu kecerdasan emosi harus kita pelajari ya nanti akan kita aplikasikan ketika kita dewasa nanti jadi nggak bingung diantara emosi yang ini atau yang itu nah kadang-kadang anak meniru jadi kalau misalnya dia marah marahnya kayak apa marahnya kayak raksasa raksasa itu gimana pukul semua kemudian lempar barang nah itu yang perlu kita perbaiki kita luruskan bahwa kalau marah tidak harus seperti itu makanya kadang-kadang saya mengatakan boleh kamu marah tapi tidak pukul tidak lempar boleh boleh kita marah nggak masalah orang punya rasa marah itu nggak apa-apa cuma tidak dengar menyakiti diri lempar kemudian memukul orang lain itu yang salah secara nggak langsung kita juga mengajarkan anak untuk mengungkapkan betul rasanya emosinya gitu tidak merepres itu sudah pengajaran emosi juga ya secara tidak langsung tetapi kan karena tadi itu kontrol sosial pressing sosial makain sih dibiarin kok tega iya betul itu adalah kembali ke orang tuanya lagi iya justru itu yang memutus tahap pembelajaran pada anak wah itu informasinya penting ya jadi anak itu berhak untuk merasakan emosinya juga dan sekaligus dia juga akan mempelajari emosi-emosi yang menurutnya akan penting juga untuk ketika dia saudara-saudara itu kita akan bahas lebih banyak lagi di segmen selanjutnya bu ya saudara kita masih akan membahas tentang pola asuh terhadap anak waktu itu jangan kemana-mana tetap di Sapa Balipagi Ruang Psikologi